Pemirsa harga kambing kurban di Rembang daik, namun meskipun naik, penjualan pedagang justru turun hingga 50% akibat pasokan berkurang dan penyebaran PMK. Sementara itu salah satu peternak sekaligus pedagang sapi asal kejamatan Gapus Pati mendulang berkah pada hari raya Idul Atta. Penjualan sapinya laku keras bahkan dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Nyaman alias Bing menjadi salah satu pedagang kambing kurban di desa Waton, kejamatan Rembang. Ia mengaku masih sepi pembeli jelang Idul Atta. Meski penjualan menurun, harga kambing naik hingga 25%. Nyaman pun menyebut jika hari biasa kambing yang berumur satu setengah tahun siap kurban berada pada kisaran harga Rp 4.500.000, kini naik menjadi Rp 5.000.000 per ekornya. Sementara kambing ukuran sedang yang semula Rp 3.500.000, kini naik menjadi Rp 4.000.000 per ekor. Kenaikan harga kambing kurban tersebut karena kurangnya pasokan kambing dari luar daerah serta dampak dari PMK. Meski pedagang dan peternak sapi mengeluh karena penyebaran penyakit PMK, namun tidak demikian dengan peternak sapi satu ini. Dia adalah Anita Ngatemiati, peternak sekaligus pedagang sapi asal kejamatan Gapus Pati. Anita mengaku penjualan sapinya laku keras bahkan dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Sejak merobaknya penyakit PMK, Anita mulai menghentikan pembelian sapi dari luar daerah. Dan untuk menjaga agar sapi-sapinya tidak terjangkit PMK, kebersihan kandang dan pemberian vitamin selalu ia perhatikan. Hal ini membuat sapinya tetap laku di pasaran bahkan penjualannya naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Untuk idul adha tahun ini, Anita mengaku sudah menjual 20 ekor lebih dan rata-rata terjual 20 juta ke atas. Yang termahal dengan harga 35 juta dengan berat 600 kilogram lebih. Ini stop, yang akhirnya kita dandang ini, kita pertahankan. Terima kasih.